Era Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA menjelang. Persaingan di dunia kerja pun kian tajam. Mereka yang memiliki kemampuan dan etos kerja tinggi dipastikan akan bertahan. Lalu bagaimana agar calon pekerja memiliki semua kualifikasi tersebut? Sejumlah lembaga pelatihan kerja kini hadir. Salah satunya Yayasan Sekolah Teknik Korea Indonesia di Jelengsi Bogor, Jawa Barat. Lembaga pelatihan kerja di bawah naungan PT Samik Indonesia ini memberikan pelatihan dan keterampilan kerja. Bagi remaja putus sekolah, warga tidak mampu sehingga mereka yang berusia kerja bisa produktif. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!